Terjerat Cinta Om Duda Episode 112 Buah Percintaan Sofia menganggup pasrah tanpa komentar Sejujurnya ia sangat penasaran dan begitu deg-degan Ia sangat takut terjadi apa-apa pada dirinya sendiri Tak berapa lama Selamat sore, sapa dokter Zahra dengan sebuah senyuman manis Sore, dok, balas mereka semua Loh, kenapa sekarang memakai masker, nona Sofia Tanya dokter Zahra sembari mengecek denyut nadi di tangan Sofia Sofia tersenyum di balik maskernya Tidak apa-apa, dok, jawabnya enteng Tidak apa-apa, gimana? Wong tadi kamu marah-marah dan seperti hendak muntah saat mencium parfumku Darling, protes James yang tampak menekan setiap ucapannya Sofia nyengenges tanpa dosa dan menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak terasa gatal Wah, lucu sekali Ya, dokter Zahra berkata diiringi dengan senyuman manisnya Iya, dok Lucu banget Padahal ini parfum kesukaannya Tapi, dia malah mengatai bau dan sampai mual menciumnya Astaga Sebenarnya apa yang terjadi pada istri saya, dok Cerocos James panjang lebar Dokter Zahra tersenyum simpul dan penuh makna Sementara yang lain tampak menunggu jawaban darinya Semoga tidak terjadi apa-apa pada diriku Benarkah aku memiliki sebuah penyakit aneh? Astaga Jika memang benar Ark Sepertinya itu tidak mungkin Cerocos Sofia di dalam hati Apakah semuanya sudah siap? Saya akan mengatakan apa yang terjadi pada nona Sofia Ucap dokter Zahra penuh teka teki James tampak menatap wajah istrinya dengan lembut dan lekat Seperti meminta persetujuan dari sang istri Agar mengizinkan dokter Zahra mengatakan apa yang terjadi padanya Semoga Sofia tidak menderita penyakit langka Bisik Papi Dargono pada istrinya Mami Purwati tampak mendelikan matanya dan menyikut lengan suaminya Has Jangan bicara sembarangan, pap Desisnya mengingatkan Papi Dargono hanya menyengir kuda dan mengangguk tanpa dosa Tentu saja ia pun tidak mau hal buruk terjadi pada menantu satu-satunya itu Baik Kalau begitu, saya akan mengatakan apa yang telah terjadi pada nona Sofia Saya harap semuanya sudah siap untuk mendengar apa yang saya katakan Ucap dokter Zahra yang semakin membuat tegang suasana namun juga semakin penasaran dibuatnya Sofia menatap nanar suaminya dan menggigit biber bawahnya Jujur saja ia sangat gugup dan deg-degan Ia pun takut hal buruk terjadi padanya Jangan takut, aku bersamamu Bisik James sambil menggenggam rat tangan istrinya Sofia menganggup dan tampak pasrah Apapun yang dokter katakan, ia harus menerimanya dengan lapang dada Jadi, yang terjadi pada nona Sofia Dokter Zahra tampak menggantung ucapannya sejenak dan menatap Sofia Hal itu membuat James, Sofia, Mami Purwati dan Papi Dargono tampak semakin deg-degan juga penasaran Mereka semakin tegang dan bersiap mendengarkan apa yang dokter Zahra katakan Istri saya kenapa, dok? Tanya James yang kian tidak sabar Dokter Zahra tersenyum penuh makna dan menatap James untuk sesaat, selamat Nona Sofia sedang hamil dua minggu Ungkapnya yang berhasil membuat keempat orang yang ada di sana tampak tercengang dan benar-benar tidak menyangka Apa? Hamil? James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan begitu terkejut namun juga sangat bahagia Dokter Zahra menganggup mengiakan Alasan nona Sofia mual ketika mencium parfum Anda, itu karena dia sedang hamil muda, terangnya Sofia tampak tersenyum lebar namun kini kedua bola matanya berkaca-kaca Ia benar-benar tidak menyangka jika ternyata di dalam dirinya ada sosok calon bayi yang akan menjadi kebahagiaannya Entah bagaimana perasaannya sekarang Yang jelas ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa Dibilang bahagia, iya Dia sangat bahagia karena ia telah mengandung anak hasil dari buah cintanya dengan sang suami Tetapi, jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasa sedikit belum siap dan memikirkan usianya yang masih muda Juga dengan princes yang masih membutuhkan kasih sayang serta waktunya Darling, kita berhasil Kau berhasil, sayang James berkata dengan suara yang bergetar dan senyuman bahagia Papi Dargono dan Mami Purwati tampak tersenyum bahagia dan saling berpelukan Tentu saja mereka pun sangat mengharapkan hal ini terjadi Memiliki cucu kedua dari menantu yang berbeda Ia, Hubi Aku Aku hamil Ya Tuhan, apakah aku sudah pantas mendapatkan ini semua? Ucap Sofia dengan tatapan nanarnya Kini ia menangis Namun, bukan sebuah tangis penyesalan atau kekecewaan Akan tetapi, sebuah tangisan yang sangat bahagia Karena Tuhan telah menciptakan janin di dalam rahimu Itu artinya Tuhan telah mempercayaimu untuk menjaga titipannya Hubi, balas James sembari menggenggam erat tangan istrinya dan mengusap lembut puncak kepalanya Sofia menatap sendu pada suaminya yang selama ini telah menjadikan dirinya sebagai ratu di hatinya Ia benar-benar masih tak menyangka jika suaminya telah berhasil menanam benih di dalam rahimnya Kita akan sama-sama menjaga titipan Tuhan yang diberikan pada kita, darling Aku sangat bahagia karena kau telah berhasil mengandung anakku, anak kita Ucap James Raya mengusap lembut perut Sofia yang masih rata Sofia mengangguk Raya tersenyum getir Lah bahagia, namun juga sangat sedih Bagaimana ia rasanya Sepertinya nano-nano Sedih yang bahagia Muah Dengan manis dan lembut James mencium kening istrinya Menandakan jika ia sangat bahagia dan bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan padanya Seorang istri yang baik dan nyaris tidak ada cacat di matanya Dan kini, sesosok janin yang baru tumbuh beberapa minggu di dalam rahim istrinya Sungguh ia tak dapat lagi berkata apa-apa selain menitikan air mata kebahagiaannya Kalau begitu, saya permisi, ya Jika ada apa-apa, bisa tekan bel Oh ya, ibu hamil biasanya akan mengalami nidam dan mabuk Mabuk maksudnya sering mual dan pusing Jadi, sebaiknya Pak James tetap stay menjaga istrinya Ya, ujar Dr. Zahra panjang lebar Baik, dok James menjawab dengan semangat Dr. Zahra pun bergegas keluar dari ruangan itu Sementara Sofia dan James tampak saling adu tatap dan tersenyum bahagia Selamat iya, James, Sofia Akhirnya kalian telah berhasil Mami sangat bahagia dan bersyukur pada Tuhan Semoga janin yang ada di dalam kandunganmu Tetap sehat dan berkembang dengan baik Ucap Mami Purwati memberikan selamat dan doa pada putra serta menantunya James dan Sofia tersenyum manis dan bahagia Mereka mengangguk secara bersamaan Terima kasih, Mam James janji akan menjaga cucu Mami dan Papi Jawab James sembari tersenyum Ya, kami akan menjaganya dengan baik Timpal Sofia Mami Purwati dan Papi Dargono tersenyum bahagia Sejak awal, Mami Purwati sudah mengira jika Sofia sedang mengandung Ia dapat menebak dari ciri-ciri wanita yang sedang hamil muda Ya, saat itu Sofia sering mendadak sakit kepala yang disertai Mual Dan saat ini, tiba-tiba Sofia Mual dan mengatai parfum James Bau Padahal, parfum yang James kenakan sangatlah harum aromanya Tentu saja Kami akan menyalahkan kalian berdua jika kalian tidak menjaga cucu kami Ancam Papi Dargono dengan raut wajah yang menyeramkan James dan Sofia tersenyum simpul dan saling adu tatap untuk sesaat Benar Kami akan menuntut kalian jika sampai menelantarkan cucu kami Termasuk Membuatnya terguncang karena perbuatan kalian di atas ranjang Timpal Mami Purwati yang berhasil membuat Sofia dan James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan tersentak kaget James dan Sofia saling beradu pandang dan keduanya paham dengan apa yang dikatakan oleh Mami Purwati Benar Jangan sampai cucu kami keracunan oleh lem kayu yang kau semprotkan padanya James Sambung Papi Dargono Hahaha Tawa James pecah saat itu juga Sementara Sofia tampak tersenyum masam dan benar-benar malu dengan ucapan kedua mertuanya itu Kenapa kau tertawa Papi sedang bicara serius Pokoknya kalian harus libur terlebih dahulu Kalau kalian tetap memaksa ingin melakukannya Jangan menggunakan banyak gaya Lupakan gaya ini dan itu Kuda lumping Dan semacamnya yang ekstremis Sederhana dan biasa saja Ya, paling tidak Gaya cicak berenang Papar Papi Dargono panjang lebar James dan Sofia dibuat tertawa terbahak-bahak oleh pria paruh baya itu Bagaimana tidak Mereka berdua seolah sedang diajari bagaimana cara yang baik dan benar melakukan hubungan suami istri ketika sedang hamil muda Aduh Sudahlah, Pap Jangan seperti mengajari bocah 17 tahun Seloroh James Putra Papi ini sudah dewasa Sudah punya anak Sudah pernah menikah Dan sudah pernah melihat wanita hamil Jadi, James pasti akan hati-hati dan sudah tahu apa yang harus James lakukan Papi dan Mami tenang saja Ya Lanjutnya yang tampak menekan setiap ucapannya Oke kalau kau paham dan tahu bagaimana caranya Papi percaya dan akan terus memantau Ucap Papi Dargono penuh penegasan James mengangguk seraya tersenyum kecil Ya sudah, kami keluar dulu Ya Mungkin kami akan mencari tahu di mana dan sedang apa princes sekarang Ucap Mami Purwati yang berhasil membuat James dan Sofia kembali teringat pada putri kecil mereka Astaga Princes Seru Sofia dengan ekspresi panik Sudah tidak usah panik Anak buah James sudah mengawasi Ucap Mami Purwati menenangkan menantunya Benarkah? Mam Apakah princes baik-baik saja? James sungguh tidak bisa tenang jika princes masih bersama wanita rubah itu James bicara dengan raut wajah yang terlihat cemas dan tegang Mami Purwati mengangguk sembari mengusap lembut punggung putranya Tenang saja, ya Biarkan wanita itu memberikan perhatiannya pada putrinya Mami mengerti perasaannya, karena Mami juga wanita dan seorang ibu Yang penting, masih dalam pengawasan dan dia tidak melukai putrimu Ujarnya menghibur putranya Baiklah Tapi, jika terjadi sesuatu, jangan sungkan beritahu James, Mam James yang akan menyusul ke rumahnya Jawab James yang kini sudah mulai bisa mengerti Jangan cemas, oke Mami pun akan meminta Leo untuk menjemput princes jika sudah malam Ucap Mami Purwati Baik, Mam James membalas dengan singkat dan liri Mami Purwati dan Papi Dargono pun keluar dari ruangan itu Kini tinggal kedua insan yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain Maafkan aku, Hubie Itu semua karena aku tidak becus menjaga princes Ucap Sofia dengan raut wajah yang merasa bersalah James menggeleng serta menangkap tangan mungil istrinya Menggenggam erat tangan mungil itu lalu mengecupnya lembut Tidak, darling Kau tidak salah apa-apa Aku yakin ini karena kemenangan sedang menghampiri wanita rubah itu Jangan cemas, ya Aku sama sekali tidak menyalahkan dirimu Sanggah James dengan tatapan mata yang lembut Sofia terdiam dan menatap jauh ke langit-langit Masih teringat jelas bagaimana tangis dan jeritan princes di sore tadi Sudah jangan banyak melamun, darling Mungkin benar kata mami Wanita rubah itu hanya ingin menghabiskan waktu dengan princes Tapi, aku juga tidak akan membiarkan wanita itu terlalu sering berkunjung Dan mengganggu kehidupan kita Setelah ini Jika princes tidak segera pulang atau dipulangkan Maka aku akan menyusul ke sana dan akan menghabisi wanita rubah itu Ujar James penuh penegasan Sofia mengangguk kecil Jujur saja ia sangat merasa bersalah karena tidak bisa melindungi putri kecilnya Darling, aku sangat berterima kasih padamu Karena, kau telah berhasil mengandung calon anak kita Ucap James Raya mengusap lembut perut rata istrinya Seteteh Sofia menempelkan telunjuknya pada biber suaminya Tidak perlu berterima kasih padaku, sayang Semestinya kau berterima kasih pada Tuhan Lanjutnya James tersenyum simpul dan mengangguk Itu sudah kulakukan, darling Pokoknya Saat ini perasaanku begitu campur aduk dan tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata Kau tahu Aku bingung dengan perasaanku sekarang Haruskah aku bersedih Atau bahagia Di satu sisi Princes sedang tidak ada di sini Tapi di sisi lain Telah hadir sesosok janin yang akan menjadi generasi baru di keluarga kita Entahlah Tapi, memang kebahagiaan ini yang jauh lebih berkesan di hatiku So, thank you very much, darling Ucapnya panjang kali lebar kali tinggi Sofia tersenyum kecil dan mengusap lembut wajah tampan suaminya Sama-sama, hubi Aku juga begitu nano-nano saat ini Semoga tidak terjadi apa-apa pada Princes Balasnya Amin James mengamini Oh ya, parfum itu Benar-benar Sofia belum selesai bicara Dengan cepat James menyelanya Iya Ini parfum kesukaanmu, darling Setelah James sembari mencubit gemas pipi mulus istrinya Tapi kenapa bau sekali Aku mohon kau jangan menggunakannya lagi Iya Pinta Sofia memohon James tersenyum kecil Benarkah kau kebauan mencium parfum ini Desaknya Sofia mengangguk dengan cepat Iya Bau sekali Dan kau tahu Tadi saat di sekolah Aku mencium aroma yang sama seperti parfum milik Luna Dan itu membuatku heran Kenapa aku sampai pingsan seperti tadi Itu karena Luna beberapa kali menyemprotkan parfum itu di hadapanku Setiap kali aku mencium aroma parfum yang baunya Uh Bau sekali Kepalaku pusing dan perutku mual Aneh Iya Ujarnya penuh penjelasan James tersenyum Iya Ibu hamil memang suka aneh Itulah sebabnya aku tidak mau hamil Ucapnya enteng Sofia mendelikan matanya dan mendesis sebal Yaiyalah kamu tidak mau hamil Kamu kan pemilik burung hantu Bukan lubang buaya seperti diriku Astaga Cicitnya Hehehe Itu kau tahu James nyengenges tanpa dosa Sofia tersenyum kecil dan mengacak rambut suaminya Sementara James tampak mengusel pada dada istrinya Dan tangannya mengusap lembut perut Sofia yang masih rata Bersambung